Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Frozen Project Kreatif ya di video kali ini saya akan memasang speker pintu di mobil saya akan pasang di mobil Toyota Veloz ini tapi untuk pemasangannya ini sama ke mobil-mobil lainnya dan ini adalah speker pintunya ini ada dua pasang merek yang sama Pioner tapi tipenya beda ya ini speker chockshell dari Pioner TS-F1634R lalu ini adalah speker split dari Pioner juga TS-G160C2 yang ini chockshell dan ini split chockshell ini Wofford dan Twitternya ini menyatu seperti ini ya ada gambarnya kemudian yang split Wofford sama Twitternya ini terpisah yang ini akan saya letakkan nanti di pintu depan dan dan yang chockshell ini di pintu belakang Pioner ini TS-F1634R chockshell dari Pioner ini saya beli di toko online harganya Rp315.000 sepasang ya satu kotak ini sepasang dan saya letakkan nanti di pintu belakang kiri-kanan kemudian yang Pioner ini TS-G160C2 ini saya beli di toko online seharga Rp675.000 sepasang memang harganya memang lebih mahal yang split ini karena kualitasnya juga beda walaupun dan merek yang sama beda kelas ya split saya akan letakkan di depan cocoknya setelah itu di speker depan karena speker depan tuh nanti kan ada untuk Twitternya ya jadi terpisah yang ini chockshell yang nyatu sama Twitternya ini belakang saya coba dulu buka isi kemasannya jadi untuk Pioner TS-G160C2 ini dia split ini wafernya disini kemudian dia Twitternya disini Twitter dapat sepasang atau dua page kemudian ada bracket Twitternya lalu ada wiring atau kabelnya disini dan kabelnya juga ada disediakan elko elko yang itu menuju ke Twitter ya ini kabelnya kabel jumperan atau kabel parallel ke spekernya jadi spekernya cover dan Twitter itu di parallel ya kemudian ada dua nih yang sudah dilengkapi dengan elko nya disini lalu disini ada double tip double tipnya untuk merekatkan Twitternya disini juga ada luku instruksi manual dan untuk spekernya yang split dia ada juga untuk grillnya disini ya kemudian juga ada baut skrupnya disini jadi lengkap untuk spesifikasinya saya bacakan dulu untuk spekernya split ini dari Pioner ini ya besar spekernya adalah 6,5 inci disini lalu untuk sensitivitasnya dia 91 decibel dan frekuensi responnya 42hz sampai 26 kilohertz cukup tinggi ya untuk sensitivitas dan frekuensinya lalu untuk powernya maksimumnya 300w dan daya nominalnya 45w jadi ini tidak merusak untuk pemasangan di mobil karena saya akan pasang di mobil Toyota Veloz ini tidak menggunakan power amplifier tambahan jadi dia mengandalkan power di head unitnya tanpa penambahan lainnya ya dan untuk Pioner TS 12 f1634 R ini dia yang coksel disini ini sudah ada grillnya ya sudah ada grillnya kemudian yang disini wafer dan Twitternya ini Twitternya ini wafernya jadi dia nyatu sini ada juga kabel perlengkapannya dan skrup kemudian untuk instruksi manual buku instruksinya untuk spesifikasinya disini ya kalau tadi di Pioner split tadi tuh sensitivitasnya tuh 91 decibel ini 88 decibel kemudian frekuensinya 31hz sampai 16 kilohertz jadi lebih tinggi nih ya untuk maksimum powernya 200w dan nominalnya 25w jadi untuk speknya kelasnya lebih tinggi yang split ini ya karena harganya lebih mahal ya dua kali lepas dari ini yang coksel Oke Bagaimana cara pemasangan spekker ini simak terus video ini dan jangan kemana-mana di sini saya akan pasang di mobil Toyota Veloz ya dan itu yang sebelah depan kanan sudah dibuka door trimnya jadi ini door trimnya harus dibuka dulu dan disini untuk spekernya masih bawaan standar di mobil untuk spekker pintunya masih bawaan ya ini kualitasnya sedang-sedang saja ya dan untuk membuka door trim ini hampir di semua mobil sama ya pastikan dilihat bautnya di sini satu kemudian ini covernya dilepas dengan tarik di atas ini covernya juga ditarik kemudian setelah terlepas semuanya baru kita tarik dan perlahan-lahan tarik door trimnya dari bawah kemudian dari atas sudah terbuka klipnya baru dorong ke atas selamat menikmati 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 yang peoner ini daripada yang standarnya standarnya agak kecil ini maktepnya kemudian grillnya juga enggak digunain lagi nih dan sini nantinya di bagian depan ini untuk skrupnya atau dudukan bautnya ini pas sesuai ya jadi tidak perlu dibolongi atau ditambahkan lubang bautnya kemudian untuk ke Twitternya ini adalah Twitter bawaannya ya Twitter bawaan mobilnya nanti saya lepas nanti lepas bautnya di sini kemudian Twitternya saya akan letakkan di dudukan sini cuman nanti untuk letakannya atau untuk menguncinya ini di saya pakai double tip karena Twitternya pun tidak terlalu berat untuk menggunakan double tip tapi double tipnya harusnya yang kuat ya cari yang bagus dan agar tidak mudah copot juga tapi ini Twitternya tidak terlalu berat kemudian ini untuk elko nya jangan sampai di nggak dipasang di Twitter elko nya ini dipasang ke kabel Twitter ya kemudian disini untuk yang sebelah sisi kanan itu sudah saya pasang semuanya ya ini yang sebelah kanan sisi kanan depan belakang dan Twitter sudah saya pasang ini saya skip saja karena pemasangan dengan sisi kanan kiri itu sama saja saya akan tunjukkan yang untuk pemasangan sebelah kiri nantinya nanti contohnya disini untuk yang speaker belakang ya pintu belakang tapi yang pintu belakang saya bautkan atau buatkan lubang bautnya karena tidak sesuai dan tidak pas di lubang baut bawaannya dan posisinya seperti ini dan tidak perlu menambah ring speaker lagi ya untuk ringnya karena takutnya kalau nambah ring spekker ini akan mentok ke sini ke door trim nya jadi saya tidak menambahkan ring spekernya lagi takutnya mentok ke door trim dan tidak bisa dipasang jadi untuk mengakalinya kalian bisa tambah peredam untuk didudukan disini ini yang bagian belakang ya dan bagian depan itu sudah juga saya pasang seperti ini tapi yang bagian depan itu untuk dudukan bautnya ini sesuai jadi tidak perlu saya tambahkan lubang bautnya lagi tinggal pakai yang lama dan kabelnya pun disitu saya jumper ya atau saya putus sokit lamanya dan saya jumper ke speaker barunya kabel speaker baru kemudian untuk twitternya seperti ini nah untuk twitternya sudah saya lepas yang standarnya kemudian saya ganti yang dengan yang baru seperti ini dan ini perkatannya menggunakan double tape disini oke ini adalah untuk sisi kanan dan saya tunjukkan ke sisi kirinya jadi untuk pemasangan kabelnya disini untuk soket yang bawahnya ini saya lepas karena saya akan putus sambung disini dengan soket speaker baru nanti atau kabel ke speaker barunya ini untuk soketnya kalian bisa tambahkan soket lagi atau menambahkan skon tancap ke sini juga bisa tapi biar tidak ada arus yang kurang masuk ke speaker saya sambung saja putus seperti ini ya ini agar tujuannya suara atau spekernya lebih maksimal lagi kalau seperti ini nah kalau kalian bingung untuk menentukan positif dan negatif ke speaker pintu itu sebenarnya kalau terbalik itu pun tidak ada masalah positif negatifnya itu pun tidak ada konflik tapi nanti pasinya saja yang berubah kalau bisa kalian itu perkirakan saja kalau disini untuk yang positif itu di bagian sini ya yang di sini yang bagian sini soket sininya yang negatif yang bagian atas berarti yang positif disini kabelnya warna ini ya warna pink atau gimana nih kurang kelihatan ke sepertinya ini pink atau coklat ya dan ini negatifnya yang warna biru muda jadi ini kabel spekernya yang untuk spekernya split ya ini kabel yang menuju ke Twitter karena ada elko nya disini ini elko nya jadi bukan ini makanya ini kabel sistemnya jumper dari wafer ke Twitter makanya tidak bisa saya sambung seperti ini saja jadi ini saya putus seperti ini nah foto seperti ini lalu untuk putusannya ini saya akan tutupi karena ini tembaganya kelihatan takutnya terjadi konsulat atau gimana nya ya kalian bisa tutup menggunakan solongsong bakar atau isolasi ini juga tidak masalah sini saya gunakan selongsong bakar untuk menutupi bekas potongannya di sini jadi dia aman jadi seperti ini ya atau kalau misalnya nggak ada selongsong bakar kalian tutupi atau balut menggunakan isolasi juga bisa ini agar tidak ada terjadi masalah kemudian untuk kabelnya di sini yang untuk speaker speaker tambahan ini yang ada strip putihnya ini ya yang ini ini untuk positif yang hitam polos itu yang negatif jadi saya strip putih hitam strip putih saya sambung ke warna coklat di sini kemudian hitam polos ke warna biru muda di sini untuk pembungkusannya saya gunakan selongsong bakar ya agar rapi kalau tidak ada selongsong bakar kalian bisa menggantinya menggunakan isolasi biasa seperti ini dan ini saya jumper agar keluaran arusnya atau power dari head unitnya nanti ke speaker itu lebih bagus lagi ya lebih lancar ini yang ada hitam strip putih ke warna coklat di sini karena ini positif dari speaker mobilnya kemudian yang negatif ini atau hitam polos kabel speaker barunya ke warna biru muda ini tapi kalau misalnya positif negatif terbalik itu tidak ada terjadi masalah apa-apa ya atau tidak terjadi konsolating hanya pastinya saja berbeda itupun dari hasil kualitas suara tidak akan terlalu signifikan terdengar hanya sama saja sebenarnya oke ini sudah saya bungkus kemudian saya bakar selongsongnya seperti itu bakarnya jangan terlalu matang ya karena nanti tembaganya keluar dan selongsongnya ini saya koyak ya dan ini bagian sini saya akan tutupi menggunakan isolasi agar nanti tidak terjadi masuk air atau tidak terjadi kebocoran di sini kemudian saya bakar lagi isolasinya agar dia lebih rapat nah seperti ini jadi ini tinggal saya sambung ke speaker ini ada yang kecil dan besar sukun ya pastikan sama di sini untuk soketnya besar dan kecilnya yang besar itu itu yang positif di speaker barunya ini Pioneer ini dan untuk sukunnya atau soketnya ke speaker ini ini cukup kuat ya tidak mudah lepas nih dan dia juga diletapi dengan silikon pelindung ya oke disini sudah ya sudah seperti ini dan pastikan untuk posisinya ini di bagian bawah atau ke samping agak ke bawah ya yang sampai ke atas nah seperti yang saya bilang tadi saya tidak menambahkan bracket speaker nya karena pada door trim itu agak mentok takutnya untuk pemasangan bracket nya tidak bisa memasang door trim nya karena mentok jadi ini sesuai atau pas ya lubang botnya tinggal saya pasang dulu pasang ke bagian bawah dulu agar dia menahan karena disini hanya tiga skrup mungkin saya pasang tiga skrup saja oke untuk pembautan ini jangan terlalu kuat atau jangan terlalu dipaksakan ya bautnya karena bautnya ini drag nya itu hanya sebuah plat biasa tipis jadi ini cukup hati-hati juga ya untuk membautnya karena nanti takutnya doll dengan kita baut bautnya tuh kita pastikan dulu seperti ini dan udah agak kencang jangan terlalu dipaksakan pembautannya ya yang penting ini tidak goyang atau sudah kuat oke ini pemasangan pintu sebelah kiri depan sudah yang sebelah kanan depan juga sudah itu sama saja sisi kanan dan kiri dan untuk yang belakang saya tunjukkan agak ada yang berbeda makanya saya tunjukkan yang belakang juga ya jadi sama yang di depan untuk soketnya atau sambungan kabelnya saya lepas soket bawaan mobilnya seperti ini kemudian ini saya potong sedikit selongsong pembukus kabelnya dan disini ada air ya ini ada air nih masuk agak basah ya makanya tadi saya tutupin menggunakan isolasi agar dia tidak masuk air ya karena yang bagian sini kadang mudah termasuk air ya kalau lagi hujan deras ataupun lagi dicuci ini basah nih untuk penyambungan kabelnya atau pembukusan kabelnya usahakan terapat ya karena bagian dalam pintunya ini kadang mudah masuk air nah untuk kabelnya ini kabel yang untuk speker peoner yang coksil tadi nih ya ini kabelnya yang sudah disediakan karena terlalu panjang saya potong sedikit nah seperti ini yang bagian yang kabel warna ini abu-abu ya ini abu-abu atau kalau yang sebelah kanan tadi warna putih ini warna abu-abu yang ada strip hitamnya itu yang negatif yang polos itu yang positif nah seperti ini kemudian ini saya kasih selongsong bakar kalau tidak ada selongsong bakar kalian bisa gunakan isolasi biasa disini pada kabel ini yang warna hitam ini adalah yang negatif merah yang positif ya jadi warna hitam ke abu-abu yang ada strip hitamnya yang merah ini yang polos abu-abu polos tapi tidak perlu khawatir kalau terpalik dia tidak akan ada pengaruh atau konsulating makanya untuk pembukusan kabel penyambungan ini pastikan rapat ya kalau enggak biasanya dia akan lapuk mudah kropos kabelnya dan spekernya jadi tidak berfungsi makanya seperti ini kemudian saya tutup lagi menggunakan isolasi bagian lubang kabelnya lubang pembukus kabelnya ini agar tidak kemasukan air nantinya kemudian saya bakar agar lebih terat ya atau lebih kuat oke ini kabelnya sudah standby kemudian pasang dulu spekernya karena pada baut spekernya ini tidak sesuai atau tidak pas di baut bauannya ini ada tiga scrub saya sudah mencari posisinya disini untuk lubang-lubangnya pun tidak ada yang pas hanya satu saja disini tapi kalau untuk ukurannya ini pas masuk 6,5 inci ya 6 inci atau 6,5 inci itu sama saja sebenarnya ini masuk ya tapi untuk scrubnya ini saya akan buat tiga scrub ini satu scrub akan saya manfaatkan scrub bawaannya satu lagi disini satu lagi disini satu lagi disini jadi saya buatkan lubang scrubnya menggunakan bor ya sebelum itu saya tandai dulu posisi atau tempatnya akan saya buatkan lubang saya paskan dulu disini jadi disini saya akan buat tanda dulu dimana akan saya buatkan lubang untuk spekernya ini oke sudah nih tandanya tiga tanda untuk tiga lubang yang akan saya buat baru yang satu memanfaatkan yang dari lama kemudian saya gunakan sini bor ini scrub bawaan spekern dari Pioneer tadi tapi tidak menggunakan ini saya akan menggunakan bawa cacing agar lebih kuat ya seperti ini agar dia kuat untuk membolongi plat ini buat cacing yang guncing seperti ini ya saya akan menggunakan bor disini untuk membautnya atau maksud saya untuk melobanginya jangan menggunakan mata bor karena tujuannya menggunakan skrup cacing ini agar dia terbuat dratnya oke pas ini sekejap saja sudah terlubangi ya tapi hati-hati ini kacanya kalau kalian lakukan hal ini di keataskan dulu ya oke sudah tinggal satu lagi yang di bagian bawah selamat menikmati 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 ini juga mudah seperti ini dan tinggal saya pasang untuk Twitternya ini saya akan pasang Twitternya diganti dengan Twitter dari Payoneer ini ya Nah sebenarnya kalau untuk di mobil yang belum ada Twitter bawaannya kalau bisa letakkan Twitternya di atas dashboard ini ada bracket untuk Twitter dari Payoneernya di sini ya tinggal sambung sini tinggal pasang sini kemudian pasang di atas dashboard karena di mobil ini ada Twitter dari bawaannya saya akan pasang atau ganti Twitter bawaannya dengan Twitter yang baru ini dengan dari Payoneernya ya selamat menikmati 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 Twitternya juga sudah dan di Twitter ini tadi saya akan menggunakan double tape Ini sudah kuat menurut saya karena double tape yang berkualitas juga ya Dan Twitternya pun tidak terlalu berat dan ini sudah saya kabel paste kabel-kabel Twitternya Kemudian yang sebelah kanan juga sudah terpasang speakernya ya Jadi tidak perlu saya tunjukkan lagi caranya kiri kanan itu sama Yang belakang sudah, yang belakang tadi saya buatkan lubang skrupnya karena tidak sesuai Dan sekarang saya akan tutup lagi door trim dan pilar A-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi pemasangan speaker atau pergantian speaker di mobil ini sudah semuanya dan door trimnya sudah saya pasang kembali Oke sekarang kita akan coba dengar Nanti saya tunjukkan after beforenya Terima kasih telah menonton! 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 sobat jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Vosdan Project Creative saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat jangan lupa juga untuk like video ini apabila kalian menyukai komentar di bawah apabila ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya see you next time